Teman-teman, lagi sama Warren Buffet-nya Indonesia, Pak Lokeng Hong di Pancoran PIK. Mau tanya ini, kalau anak muda punya uang 100 juta rupiah dan mau kaya, enaknya ditaruh di mana? Halo Pak Lokeng Hong. Karena tanyanya kepada saya, saya adalah seorang investor saham, tentu yang terbaik adalah uang 100 juta itu dibelikan saham. Karena saham adalah investasi yang terbaik. Bukan saja kalau seseorang punya uang 100 juta dibelikan saham, bukan saja dia bisa kaya. Tetapi dia bisa jadi orang yang terkaya di dunia. Karena buktinya sudah ada, Warren Buffet dari berinvestasi saham, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Satu lagi pertanyaan Pak Lok, cara memilih sahamnya yang bagus gimana Pak Lok? Sebetulnya memilih saham yang bagus itu sangat mudah dan sederhana. Tentu saja yang pertama-tama kita harus tahu siapa si pengendali perusahaan. Direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas, atau orang yang suka mengambil uang perusahaan. Tentu kita hanya boleh membeli perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang yang jujur dan profesional. Yang kedua, belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Dan yang terakhir, belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah. Artinya kita membeli, merci seharga bajai. Terima kasih Pak Lok Geng Hong. Pak Lok Geng Hong adalah orang yang sangat humble. Di sini kita ketemu sambil makan es campur yang sederhana. Sukses teman-teman semua, sukses Pak Lok Geng Hong. Terima kasih tipsnya.